Razzia Ganjil Genap Viany Limardi Saat terjadi Razzia, Viany Limardi terlihat sempat sedikit cekcok dengan anggota kepolisian. Adapun dia dilarang lewat karena gunakan mobil dengan pelat nomor ganjil. Seperti apa pernyataan Viany Limardi PSI? Ketika melintas di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Viany Limardi langsung disetop petugas. Ketika itu dia mengaku tengah ingin menuju kawasan penjaringan, Jakarta Utara. Namun Viany Limardi malah heran karena mengaku selama ini tidak pernah ada masalah saat melintas. Polisi tetap berpendirian tak mengizinkan Viany Limardi dari PSI itu lewat. Anggota PSI itu diminta untuk lewat lalu masuk Jalan Rasuna Said. Usai disetop polisi, Viany Limardi lantas mengunggah video di instastory Instagram pribadinya, atms.tionghoa. Ia mengaku sudah gila, dengan diterapkannya aturan ganjil genap yang berlaku mulai hari ini. Haduh, emang udah gila otak gue ya kan, ujar Viany. Gua yang bikin aturan, gua juga yang enggak tahu, gua juga yang bingung, terus gua juga yang protes sendiri. Masuk akal gak tuh, kata dia. Hobsdutide jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!